Jelang berlaga di kompetisi Asia, keputusan krusial wonderkid PSM Makassar PSM diuntungkan lawan Bali United tanpa aturan gol tandak Reza Arya buat teko gigit jari, Bali United incar sosok tak terduga Secara mengejutkan, Bali United digabarkan berani merayu Reza Arya Pratama dengan kontrak besar Setelah sang keeper berusia 22 tahun itu tampil epik bersama PSM Makassar musim lalu Pasalnya, Bali United menawarkan Reza Arya Pratama kontrak senilai 1,5 miliar rupiah per tahun dengan bonus 15 juta rupiah jika menang Tentu angka yang sangat menggiurkan bagi pemain muda Di samping itu, bagi Bali United, Reza Arya merupakan sosok yang tepat menjadi pengganti Nadeo Argawinata Sayangnya, Bali United harus gigit jari Pasalnya, Reza Arya memilih menolak tawaran Bali United dan tetap bertahan bersama pasukan ramang Bahkan dirinya mendapatkan kontrak jangka panjang dari manajemen PSM Alhasil dengan situasi ini, Bali United pun mencoba mencari keeper baru Terdapat dua kandidat yang masuk dalam list Bali United untuk bos penjaga gawang Yakni ex-Arema Aussie, Addison Maringa dan ex-PSM Makassar Hilmansyah Kini Hilmansyah yang berstatus sebagai pemain dari Ranu Santara Aussie itu Tidak menutup kemungkinan bisa hijrah ke Bali United musim depan Bahkan rumor ini tercatat dalam profil Hilmansyah di transfer market Di lain sisi, dirinya berpeluang reoni dengan pemain PSM Makassar yang lain di Bali United Ex-pemain PSM yang berserah ke Bali United yakni M. Rahmat dan Irvan Jaya 5 Faktor Buat PSM Diuntungkan Lawan Bali United Tanpa Aturan Gol Tandai Pertama, PSM hanya kebobolan 28 gol di Liga 1 PSM Makassar punya modal bagus sebelum menghadapi Bali United Beberapa teran gemilang dipecahkan PSM saat menjadi jawara Liga 1 musim lalu Terutama menjadi salah satu tim dengan jumlah kebobolan paling minim Tercatat tim asuhan Bernardo Tava rasanya kebobolan 28 gol dari 34 laga yang dilakoni Performa impresif yang dibukukan PSM selama ini tidak bisa dilepaskan dari kehadiran penjaga gawang resa area pertama Dirinya punya peran vital membantu Jugu Eja bersaing dalam perebutan gelar juara musim lalu Kedua, PSM minim kebobolan di kandang lawan PSM Makassar punya catatan manis kalau bertandang ke markas tim lawan Selama pakelaran, Liga 1 gawang PSM hanya kemasukan 18 gol saat bertindak sebagai tim tamu Jika ditelisik, William Prim dan kolega lebih banyak bermain imbang ketika away Dalam setiap laganya, gawang resa area lebih banyak kebobolan 1 gol per pertandingan Ketiga, PSM cetak 63 gol di Liga 1 Keberhasilan PSM Makassar menyapet trofi juara Liga 1 musim lalu Tidak lepas dari perpuma para pemain selama kompetisi Jugu Eja tampil on fire dalam urusan mencetak gol Terbukti PSM mampu mencetak 63 gol dari 34 laga yang dijalani Jumlah ini hanya kalah dari Bali United yang mencetak 67 gol Dan Borneo Alci yang mengemas 64 gol Keempat, Keangkiran Stadion Beja Bibi Stadion Gelora Beja Bibi seakan menjadi tempat akar bagi tim-tim Liga 1 musim lalu Stadion Kebanggaan Masyarakat Kota Pari-Pari ini menjelma menjadi markas anggar bagi PSM Makassar Dari 36 laga yang berlangsung di Stadion Beja Bibi, tim besutan Bernal Tavares menyapu 12 laga dengan kemenangan Sementara satu pertandingan imbang saat melawan prestija Kelima, Bali United kalah di kandang PSM Bali United punya kenangan buruk ketika bertanding ke markas PSM Makassar musim lalu Pasalnya, di awal musim Liga 1 2022 Serdadu Tridatu jadi tumbal pertama Jugu Eja usai kalah 2-0 Kemenangan ini bisa jadi modal bagi PSM Makassar menyambut playoff Liga Champions kontra Bali United Tentunya, Jugu Eja punya percaya diri tinggi menghadapi laga tersebut Apalagi disaksikan belasan ribu supporter yang notabene akan jadi tambahan motivasi bagi William Brim dan kolega tampil lebih startan demi meraih kemenangan Jelang berlaga di kompetisi Asia, keputusan kerusiau bonderkit PSM Makassar Seperti diketahui, salah satu pemain muda PSM Makassar kembali dikabarkan menjadi incaran tim Liga 1 Indonesia Salah satu nama punggah PSM Makassar, Anandaraihan Alipun Santer digabarkan menjadi incaran beberapa klub untuk musim depan Penampilannya di Liga 1 musim 2022 Dimana ia sukses membawa PSM meraih gelar juara di Sinyalir menjadi salah satu alasan klub lain untuk mendatangkannya Pemain yang saat ini membela tim das Indonesia U22 di ajang SEA Games 2023 itu digabarkan tengah didekati oleh dua tim sekaligus Kedua tim tersebut ialah Prestige Jakarta dan Arema FC Yang dimana keduanya merupakan tim raksasa di kompetisi Liga 1 Indonesia Hanya saja menurut pengamal sepak bola Fadli Idris, Anandaraihan bakal merugi jika ia ingin meninggalkan PSM Makassar Alasannya, pemain muda yang saat ini membela tim berjuluk pasukan ramang itu punya kans untuk berkompetisi di level Asia Saya pikir pemain yang keluar dari PSM ini sangat rugi siapapun itu Termasuk Anandaraihan, Ramadhan Sananta, kemudian beberapa pemain lainnya Kenapa? Karena kesempatan untuk bermain di kompetisi Asia itu sangat terbuka lebar Kata Fadli Idris Terkhusus untuk Anandaraihan, Fadli menyebut pemain ini merupakan andalan dari pelatih Bernadu Taparez Maka ia akan sangat rugi jika nantinya pemain muda ini menerima tawaran dari klub lain di Liga 1 Indonesia Apalagi Anandaraihan yang merupakan salah satu andalan dari Bernadu Taparez Jadi sangat merugi ketika dia menerima tawaran tersebut Pungkasnya Terima kasih telah menonton!